Di tengah inflasi yang masih di atas target, penetapan upah minimum bagi pekerja restoran cepat saji di Amerika Serikat masih menjadi isu kontroversial. Di satu sisi ada keinginan memberi upah yang layak bagi pekerja, tapi di sisi lain ada kekhawatiran kenaikan upah membuat ongkos usaha semakin meningkat dan kenaikan ini kemudian diteruskan ke konsumen dan memperparah inflasi Amerika Serikat. Dan untuk selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Kenaikan upah minimum bagi pekerja restoran cepat saji di California mulai berlaku 1 April. Perkembangan ini umumnya mendapat respons positif dari para pramu saji dan pekerja lainnya, yang banyak diantaranya adalah warga imigran. Tapi bila pun merespons positif kenaikan ini, banyak pekerja menyadari kenaikan ini belum mengejar tingginya laju inflasi. Tapi perkembangan ini mendapat respons beragam dari pemilik restoran Waralaba. Alex Johnson memiliki 10 restoran Waralaba di sekitar San Francisco. Sementara Brian Home memiliki 2 restoran cepat saji, yang merupakan bagian jaringan Waralaba Vitality Bowls. It's kind of a catch-22, where people want higher wages, but at the same time, the cost to run the business doesn't work out. Maybe corporate stores can, but most of the small stores are run by people of color, people that have immigrated, women, and seniors like me, right? Kenaikan upah ke 20 dolar per jam hanya berlaku untuk restoran dengan sedikitnya 60 gerai. Sehingga sebagian analis mengatakan, mestinya pihak pemberi Waralaba bisa menyesuaikan. Diperkirakan ada sekitar setengah juta pekerja restoran di California yang terpengaruh oleh kenaikan upah ini. California adalah satu dari hanya tujuh negara bagian dari seluruh negara bagian di Amerika Serikat berjumlah 50 yang memperlakukan upah minimum 15 dolar per jam atau lebih. Secara federal, angka upah minimum ini masih berada pada level 7 dolar 25 sen per jam. Dan ini belum diubah sejak 2009. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.